Blora, Kompas.com, Manager Humas PTKi Dawops Ife Semarang Chris Biantoro mengatakan, PTKi masih berupaya mendalami penyebab anjloknya kereta api, KA, barang angkutan semen di jaluri I, Stasiun Doplang, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Kamis, 1212-2019, titik. Menurut dia, akibat tergelincirnya KA barang dari arah Jakarta menuju Surabaya mengakibatkan kerusakan pada sejumlah konstruksi rel KA, di antaranya kerusakan material pada bantalan beton jalur KA, kerusakan besi rel dan kerusakan wesel atau walat pengatur jalur KA, jadi 10 gerbong datar terguling dan 1 gerbong mengalami anjlok 2 AS roda, bogie depan, kata Chris Biantoro saat dihubungi Kompas.com melalui ponsel. Atas insiden ini, sambung dia, PTKi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat di sekitar lokasi anjloknya KA barang tersebut, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan dengan terjadinya gangguan perjalanan kereta api, dan kami seluruh petugas berusaha semaksimal mungkin untuk normalisasi jalur supaya kedua jalur baik hulu maupun hilir lancar kembali. Terima kasih, pungkasnya, bakal juga, kereta api pengangkut semen dari Jakarta ke Surabaya anjlok di Blora Operasional KA lain tidak terganggu untuk diketahui, KA barang angkutan semen anjlok di Stasiun Doplang, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Kamis, 12.12.2019, siang sekitar pukul 11.18 menit WIB. KA yang melaju dari Stasiun Kampung Bandan, Jakarta menuju Stasiun Kalimas, Surabaya tergelincir hingga keluar dari jalur rel di km 52 plus 926 tepatnya di jaluri I, Stasiun Doplang. Manager Humas PT Kaida Waps Ife Semarang, Chris Biantoro, menyampaikan, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Menurut dia, KA barang tersebut menarik 20 gerbong berisi semen dengan berat 1.136 ton, info diketahui terjadinya musibah ini berawal dari masinis kereta api barang tersebut dengan NOCC 2.061.321. Rangkaian kereta api semen yang mengalami musibah, pada urutan gerbong ke-10 sampai dengan urutan terakhir, tak ada korban jiwa, kata Chris Biantoro saat dihubungi kompas.com melalui ponsel. Meski demikian, akibat musibah tersebut, diimplasemen Stasiun Doplang tetap masih dapat digunakan untuk operasional KA baik dari barat maupun dari timur. Pola operasi yang digunakan adalah pengoperasian jalur tunggal yang masih berfungsi yaitu jalur hilir. Baka juga, KA Anjlok di Negrek, kereta dari Bandung ke Jateng atau Jatim dialihkan lewat jalur utara.